Bismillahirrahmanirrahim cara menentukan ukuran kertas dalam pembuatan dokumen pada file Excel tampilan awal ketika kita membuka Excel adalah seperti ini kemudian klik tentukan dulu untuk ukuran kertas untuk secara default Microsoft Office ada pada letter legal A4, A4 dan seterusnya sedangkan ukuran folio atau F4 disini tidak ada nah di Indonesia hanya lazim ukuran A4 dan atau F4 saya akan beri contoh ukuran untuk yang tidak tertera disini yaitu dengan ukuran F4 atau folio ya kita klik untuk pilih legal saja kemudian nanti kita akan berubah untuk ukuran legal ini pada print option oke kita tinggalkan dulu yang pertama kali kita agar kita mengerti berapa jauh untuk Excel yang kita buat ini di dalam masuk print area maka kita tentukan untuk tampilan bagi anda yang pemula bagi anda yang pemula tampilan secara normal default itu menunjukkan normal kita ambil yang page layout seperti ini nah ini adalah portrait tampilan potret tampilan potret sedangkan yang disini klik on data artinya area yang tidak kita kerjakan oke kita ke page layout kemudian untuk orientasinya kita pilih landscape maka secara default dia akan membuat suatu tampilan mendatar atau landscape bila mana terjadi suatu pemandangan yang seperti ini maka silahkan perkecil disini ukuran zoom out nya zoom in dengan cara mengeklik tanda min nah seperti ini sehingga untuk tampilan pada layar disini kiri dan kanan itu terlihat jelas nah baru tentukan seperti ini kita saving terlebih dahulu dengan membuat suatu contoh sampel 1 ya kita taruh misalnya di my document nah disinilah anda membuat suatu print area setelah setelah semuanya terisi kita buat print area nya taruh pada A1 kemudian gerakan kursor ke key key yang terakhir yaitu pada posisi key 34 tekan save nah kita block disini ini untuk menentukan print area kemudian set print area nah setelah set print area ini kita atur untuk ukuran legal kertas nya dengan cara klik file kemudian print nah disini area kosong saya akan kasih warna terlebih dahulu sebentar misalnya dengan cara kasih warna kuning oke jadi area yang ada di block saya warna kuning ini akan saya cetak kembali setelah kita nge-set pada saya ulangi print area set print kemudian untuk ukuran size nya kita ambil yang legal untuk orientasi nya kita ambil portrait kemudian selanjutnya kita pilih file print nah disini adalah ukuran legal legal ini 1 inci lebih panjang daripada yang f4 maka disini kita atur untuk paper size nya yaitu dengan cara nge-click disini printer property nah ukuran kertas atau size kepada kertas anda dipilih dari legal ke serasikan atau customize nah disini pilih unit inci yang lebih mudah kemudian 11,69 ini kita ubah menjadi 13 untuk ukuran f4 kemudian klik ok klik ok kembali nah ini sudah ukuran custom page size ok terus kemudian lakukan kalau ini sudah di dalam satu print area semua sudah terlihat lakukan klik tombol print selesai terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati